hehehe main juga nih larinya woooow saya lebih suka pak jero saya lebih suka suv kembali lagi komparasi lagi ya di komparasi kali ini kita sebenernya ingin membuktikan kalau harga medium suv itu sekarang bahkan selip selipan sama big suv ya kalau kita ngeliat pajero sama fortuner ini udah sering lah kita komparasi ya walaupun kan harganya kan udah mengejar gitu ya tapi tetep kedua mobil ini gak ada apa-apanya maksudnya ya kosong aja gitu gak secanggih itu makanya kalau kita sekarang diselipin medium suv ada subaru forester karena harganya berapa? mendekati harganya 659.500.000 rupiah ya fortuner yang saya bawa ini sebenernya 4x4 28gr sport anggap ini 4x2 aja ini anggap 4x2 kalau 4x2 itu harganya 640.650.000 rupiah oh ini lebih murah daripada ini bahkan kalau 4x4 itu 740 juta harganya kalau ini ini paling woooow harganya ini harganya yang pajero sport ini kedua termahal karena yang 4x4 paling mahal ini 4x2 dakar ultimate itu harganya 685.600.000 rupiah jadi itu lebih mahal daripada ini ini nomor 1 paling mahal 2,3,3 nah itu dia kita sebenernya ingin membuktikan kalau ternyata bisa gak sih medium suv ini bersaing sama yang big suv yang banyak banget dipakai ini dan sebenernya lebih enak mana atau bahkan lebih cocok pilih yang mana iya sekarang kita buktikan aja oke sebelum mulai videonya klik dulu tombol subscribe agar gak ketinggalan video-video terbaru dari Moladin yaudah subscribe mantap saatnya drag race oke kita mulai dulu dengan menyebutkan performa masing-masing mobil ya dari gua dulu lah yang paling lama yang belum ada ubahan ini mesinnya 2400 2442 sih ya anggapnya 2400 turbo diesel turbonya disitu tuh lumayan gede terus tenaganya 179 HP ya 179 gede sih 180 lah 180 HP torsinya 430 Nm transmisinya 8 percepatan yang masih biasa ya AT dulu ini sebelum ada Fortuner yang 2.8 ini paling ngebut yang dulu kita tes sebelum keluar mesin 28 pas 28 keluar yaudah lanjut ya jelas lah ya jelas lah 2800 cc 2755 cc tepatnya iya tenaganya ternyata 201 HP torsinya 500 Nm sama kayak BMW M2 horsinya sih gila enak ya mantep sih transmisinya 7 percepatan oh 7 ya eh 6 6 percepatan AT sorry 6 AT iya dan ini ya udah pasti lah walaupun mobilnya berat banget tapi udah pasti lah 500 Nm tapi gua yakin kalo panjang-panjangan mah ini mas giginya ampe 8 kalau kita udah wah ini kan tergantung rasio gear kalo itu iya sih ini nafasnya pendek-pendek iya tergantung rasio gear makanya mesin ini di Triton lebih enak di Triternya kan karena Triton itu pake 6 AT Triton yang 6 AT enak enak banget ini kebanyakan gigi sekarang Subaru Forester mesinnya boxer 4 cilinder bensin ya NA tenaganya 154 hp dan kursinya 194 Nm agak jauh banget ya jauh jauh transmisinya CVT dan ini mesinnya masih bersih banget kayaknya iya ini mobil baru ini udah tua semua nih kan ini transmisinya CVT loh yah kita liat deh dengan tenaga sekecil itu ya gua udah bisa menebak sih sejauh apa tapi gua gak yakin ini jauh banget sih bisa jadi dia malah lebih kenceng gak tau iya juga sih karena power to weight ratio iya benar iya ini masalah bobot juga ya gak masalah bobot oke yaudahlah kita buktikan aja langsung udah mode power semuanya traction control dimatiin oke ya AC jangan lupa dimatiin AC dimatiin siap selamat aman oke gua hitung ya 3 2 1 GO Wuh wheel spin di awal tapi langsung melaju Dadah iiiiii Hihihi.. Temuin juga nih marinya! Jauh banget! Jauh lah! Haaah! Jauh lah ya, jelas jauh lah. Ya, sesuai perkiraan ya. Emang 2.8, itu lebih ngebut lah. Eh, tapi ini nggak terlalu jauh loh, Pak Jaro. Gua kaget, kira ini akan ketinggalan jauh banget. Emang seberapa ininya? Semobil kali ada ya? Ya, baik setengah mobil. Nah, okey lah. Jadi kayak gitu hasilnya untuk beraklis kali ini, untuk konsumsi bedanya, ada di layar. Oke, mobil pertama Mitsubishi Pajero Sport Dakar Ultimate ya. Oke. Ini variannya yang 4x2 ya. Ya. 4x2 termahal. Saya nggak ada satu. Tapi udah pasti bisa nanjak lah. Ya, kalau ini mah. Ya, nggak usah ditanya. Biar netizen happy aja. Ya. Mana nanjaknya? Nih. Ini berarti, 2 mobil, 2 yang lainnya 4x4 ya? Ya, tapi... Tapi kan yang Fortuner bisa dibikin 4x2. Fortuner emang biasa. Nggak, itu nggak full time 4. Iya. Eh, memang standarnya. Standarnya full time 4. Iya. Full time 4x2. Oke. Ya, full time 4x2. Manual. Diputar dulu baru. Nyalain kompor dan cetek baru ganti ke 4H. Transmisi manual 1. Eh... Hah? Bisa berubah. Apa karena duduk di belakang gue ya? Duduk di belakang. Ini rasanya semua. Pak Jero juga empuk banget. Jadi belakangnya pasti ambles. Oh iya, barang-barang nih. Iya. Di belakang semua. Oke. Sekarang saya nggak seberat gua sih, yakin gue. Waktu. Oh iya. Getting ready. Udah, manual 1. AC paling dingin. Fan speed 1. Traction control on. Udah. Oke. Kondisi jalan kering ya. Ya nggak kering sih. Lembab kering lah. Siap? Ya. 3, 2, 1. Let's go. Ya gampang lah. Tidak ada wheelspin. Cukup ringan. Iya lah, ringan banget ini mobil buat najak. Terusku. Eh. Oke. Waktunya 8,98. Nah. Tapi enak nih mobil kalo ditahan gigi 1. Dia tahan, nggak ngoper. Iya. Nggak naik. Sampe redline tuh. Iya, sampe ngong. Kayaknya semua mobil kita yang pake ini, kayak gitu semua deh. Yang pake apa? Yang.. Oh yang sekarang. Yang Forester juga ketahan kan? Oh nggak tau. Manual mode-nya kalo nggak salah. Mungkin. Fortuner tuh gue nggak tau. Fortuner setelah gue ngoper ya. Ya inilah, tadi Nanjak pake mobil rear frame ya. Pas ngegasnya tuh kayak naik gitu loh suspensinya belakang. Good, iya. Karena kayak ada torsi gitu loh. Jadi kayak, ih kok naik mobilnya. Ya gitu lah. Ini waktunya juga cukup ngebut. Sekarang kita pindah ke mobil satunya lagi. Mobil kedua kita di Toyota Fortuner. Toyota Fortuner. Yes. Nomor kedua Toyota Fortuner GR Sport 2800cc. Tetra Drive ya, 4WD. Tapi kita pake yang H2. Jadi cuma rear wheel drive ya. Ya ini hitungannya nih mobil langkah sih kalo menurut gue ya. Iya. Bukannya banyak ya? Kayaknya nggak begitu banyak. Nggak begitu banyak. Nggak begitu banyak. Jakarta ya? Jakarta nggak tau banyak. Ya mungkin kalo lu ke Kalimantan banyak mungkin ya. Ke Sumatera gitu banyak. Tapi di Jakarta kurang sih. Michael nih udah ngerahin. Tapi kalo soal tenaga ini udah kerasa banget sih. Jauh lebih bertenaga dari Pak Jero. Udah lebih menarik ya? Iya. Effortless. Tapi emang Spa Jero Sport tuh empuk sih. RPM-nya kayaknya di 1000 doang kayaknya. Antem. Segini-segini doang. Oke. Manual 1 S sih. S1 jatuhnya. Eh, apa sih kan? Manual 1 drive mode normal ya. AC paling dingin, fan speed 1, traction on. Ready? Ready. 3, 2, 1, go. Tapi kok nggak se-wow-in tadi ya? Nah ini baru nih. Waktunya lebih bagus Pak Jero Sport cuy. Oh iya. Ini 10,02. Oh. Karena dia nge-cut tadi power di bawah. Powernya di bawah ya. Biar nggak nge-spin. Nge-cut. Nge-cut. Tahan sama dia. Pinter tapi sih nge-cut. Tidak seberinya sih itu ya. Iya. Karena kayaknya kalo misalnya dilepas tuh ya, Vic. Itu wheel spin terus itu. Iya sih. Yakin. Nggak kayak kita GWM tank kemarin ya Maggi? Nah itu emang nge-pot. Nge-pot sih di bawah 7 detik Mas. Sampai nge-pot ya. Bisa nge-pot ya. Oke kita lanjut ke.. Subaru Forester. Iya. Oke kita sudah di Subaru Fortuner. Eh.. Subaru Fortuner. F-nya sama ter-nya sama sana. Iya bener-bener. Subaru Forester. Subaru Forester. Subaru Forester. Subaru Fortuner. Nah kalo untuk Forester dia udah.. AWD ya. Symmetrical AWD. Jadi nggak bisa dibikin 2H. Bisa dibikin 2H. Dia full time AWD. Iya. Untuk.. Apa mesinnya ini 2000 cc Boxer ya. Iya. Dia yang paling beda lah ya diantara ketiga ini. Iya. Transmisi CVT. Kamu manualnya nggak bisa plus minus. Ada di sini plus minusnya. Iya dong. Bisa nggak ketahan gitu Maggi? Tadi Fortuner bisa ya sampai atas ya? Iya Fortuner nahan. Fortuner nahan? Nahan. Nahan. Berarti semuanya nahan. Ini sih menurut gue juga.. Bisa. Ijinya nahan. Nggak nambah sendiri. Ya kalo masalah tenaga emang harus diakui.. Mobil-mobil bermesin diesel itu.. Tenaganya dan torsinya gede. Torsinya gede. Iya gede, betul. Tapi enaknya.. Kalo mau mesin bensin bener-bener banget. Nggak bau sama getarannya lebih.. Halus. Halus. Sama kalo isi bensin lebih gampang, nggak ngantri sama truk. Itu dia betul. Sekali. Dan ke daerah lo dapat. Iya. Kebagian kalau.. Kebagian bensin. Oke. 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 Ntar dulu tuh berapa.. Wuhh, 21 ya? Eh, 20 ya? Ini 20. Inclinometernya ya? Biasanya 21 kan ya. Tergantung ini ya posisinya. Tergantung ini.. Ini.. Iya. Inclinometer bisa dilihat di sana.. Mobil ini sangat SUV sekali ya. Iya. Fortuner Pajero aja nggak ada. Pajero cuma ada yang lama tuh. Tapi itu kan Pajero lama bukan digital kan? Apa? Nggak ada kemiringan juga mas. Oh nggak ada kemiringan juga? Nggak ada. Kompas doang tuh? Iya, kayak barometer gitu. Oh.. Kompas ada.. Kayak di Taf lama. Iya. Key blood doang ya nggak ada? Key blood. Oke. Oke, jadi kita.. Transmisi manual 1. Temperatur AC paling dingin. Fan speed 1. Direction control selalu on ya. Sudah? Ready? Yuk. 3, 2, 1, go. Wah.. Gue langsung kelihatan yang nge-grip ban emangnya nge-grip ban. Nggak ada wheelspin sama sekali, cuma.. AWD. Ya.. Powernya nggak bohong lah. Iya. Torsinya nggak bohong. AWD. 14,79. Weh, terakhir gue harus teken ya. Iya. Tapi posisinya gitu-gitu ya. 14,79. Ini sampe kacanya kebuka sih. 14,79. Iya. Ya wajar. Tapi punya kepastian dia bisa najak gitu. Iya. Mau jalan basah, pasti kalau yang basah nih, tadi dalam kondisi kita kayak gini ya. Dua mobil yang ada frame 2 wheel drive itu pasti ada wheelspinnya. Iya. Kalau ini, ya nggak ada. Nggak ada wheelspinnya lah. Tapi memang dari segi torsi dia udah kalah deh. Iya emang. Ya itu lah. Tenaga dan torsi udah kalah. Torsi kalah semua. Tapi ya tenaga, emang dua mobil yang lain 200 lebih ya? Kayaknya nggak deh. Wow. Yang itu, yang 2800 kayaknya hampir 200 deh. Oh iya. Sebenernya gue hampir 200. 202 kalau nggak salah. Iya. Oh nggak itu, San Buffet deh. Hampir 200 kalau nggak salah. Nah ini, tapi dia yang 500. Ini nih. 200 meter. 200 meter. Cuman. Iya, nah torsi nya yang signifikan. Iya. Cuman kan maksud gue, untuk sebuah mesin diesel, menghasilkan tenaga segitu, harus pakai kapasitas yang gede gitu. Iya. 2800 loh. Ini 153. Iya. Kalau torsi ini, 196. Ini 196 torsinya. Iya. Kalau Fortuner sih, wah gede. Itu yang paling kencang lah ibarat. Eh. Sebegit. this is an Fortuner. Ini干in. It's important. And you can share it with us. this is a sense of a good name. Tis it nice. Take care. Take care. Ini干in. 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 Oke kita bahas soal yang tadi kita udah tes Tes body roll ya? Handling lah Terlihat kan perbedaannya Antara underframe sama monocoque Dan terlihat ternyata lebih menyeramkan ya Di luar daripada di dalam mobilnya ya Ya yang gue yang bawa sih ya udah gitu aja Di luar itu bannya Ngeplek-ngeplek gitu Bannya udah mau lepas dari pelek ke depan Itu kalau kurang angin Gue kelar Nopot gitu Kelar Ini karena Tapi emang itu salah satu kekurangan dari mobil-mobil yang jangkung dan sasih slider frame Karena mau gak mau kan dia center of gravity-nya tinggi Bobotnya berat di atas Dia akan ngebuang banget lah Ngebuang banget Makanya untuk memakai Fortuner atau Pajero menurut gue sih harus lebih hati-hati ya Udah banyak terjadi kan Terlihat lah Ya mobil ini enak powernya Bawanya seruntulan Gue tau sih emang di dalam mobil ini tuh rasanya kayak Wah Keluar emang jiwa-jiwa adrenalinnya tuh keluar emang Cuman hati-hati sih menurut gue mesti hati-hati banget nih bahaya banget Ya kalau ini mantep lah center of gravity-nya Monocock terus mesinnya kebawah Boxer ya kan Ya enak Gue yakin dia tadi juga biasa aja di luar sih suaranya Dan juga ini di Bandung karena dia all-wheel drive Iya gripnya bagus Gripnya bagus jadi gak ngebuang Ini ya perlu dipahami kalau mobil all-wheel drive dipakai belok-belok manuver emang enak Tapi kalau beda sama 4WD 4x4 Kalau 4WD nya aktif justru dia gak bisa belok mobilnya Iya betul Karena beda sistemnya Tapi kalau mobil ini udah understeer Susah cuy ngontrolnya kalau bikin AWD ya Tapi setau gue memang hampir semua mobil AWD itu sengaja dibuat understeer sih Karena lebih gampang di kontrol understeer daripada oversteer Tapi dalam pengetesan ini, ini understeer minimum banget Minum banget Itu parah banget Yang ini? Ini gak separah Gak separah yang di sini Pajero kan kemudian sampai ngebuang ya? Ngebuang banget Bobot Bobotnya berasa banget Oke kita mulai kenyamanan dari Pajero Pajero setua Kan ada lu di belakang nih Lu rasain juga kenyamanan gimana di belakang Oke Kecepatan 30 30 Ini suara dieselnya gak denger banget sih Dari dalem ya Oke Terima kasih 6,9 Bagus ya? Kedap sih sebenernya Untuk harga segini Kedapnya bagus 6,9 bagus Rotoisnya juga gak risik kalau di kecepatan sedikit ya Padahal ini bannya antara HT sama AT ini AT ini Emang ini AT ya? Bawaannya AT? Berarti bagus Kan ada lagi yang PT kan? Iya Kalau PT itu antara HT sama AT AT iya Ada lagi PT tuh? Ada yang Fortuner PT Oh iya? Eh Fortuner PT Nanti kita coba Dia sebenernya masih tergolong AT tapi yang lebih halus lagi Kenapa di bagian PT ya? Karena mungkin itu ya kali ya? 4x4 kali ya? Enggak tapi semua Fortuner PT Enggak tau tipenya PT soalnya Ya untuk bantingan suspensi ini empuk di depan belakang ya Iya nih Leather frame sih Iya ini karena sebenernya menurut gue iya empuk Ngayun tapi leather frame Leather frame nya berasa mas ini Iya berasa Iya leather frame nya berasa tapi empuk Tuh pas ini lewat Ini lewat Belakang nya duduk Belakang nya duduk Emang lebih kaku belakang setup nya ini Ya wajar lah ini kan Mungkin kalau bawa 7 penumpang 5 penumpang sama barang yang banyak deh Itu pas Iya mungkin akan lebih enak Itu enak sih Terus gue bawa ke Bali Nah pas kan? Kalo misalnya Kalo agak kosong kayak gini ya Lumayan keras belakang Kalo diisi full ambles Karena empuk banget Ambles dan mentok stopper Dek Dek Sekarang kita pindah ke Fortuner Lanjut lagi Fortuner 2.8 ya Iya Kita di 30 km per jam Ini suaranya mesinnya agak Masuk Oke 30 km per jam 68 km per jam 68 km per jam 68 km per jam 68 km per jam lebih kedap lagi lebih kedap dikit tapi emang pas dia nabrakin si speed breaker ini nggak cetak-cetak gitu loh suaranya walaupun ini kalau gue ngerasa bantian suspensi ya, ini lebih kaku sih ini paling kaku sih ini lebih kaku dibanding Pak Jero tadi ini lebih kaku daripada Pak Jero, cuman dia enaknya nggak limbung dan nggak ngayu ngayu ya mungkin karena itu untuk leather frame ini oke ya ya dibikin kaku supaya ngejar nggak limbung sama nggak ngayu gitu tapi gue kurang suka dengan kekakuannya itu sih, jadi kurang nyaman gitu oh iya iya di Pak Jero support tuh nyaman lu gue iya iya nyaman iya tapi kalau kita.. cuma kalau kita kena jagelukan yang gitu tuh mantul pernah temen gue kecedet di belakang, udah kepalanya yang lompat ngomong seatbelt ya ini gue tau sih kenapa salah satunya dia dibikin kaku Mike karena duduk di tengah sini nih ini gue yang pendeknya iya iya kalau gue tau duduk sama Mike, mentok sih ini gini loh mepet sih itu tapi kalau ngomongin jok, lebih empukan jok Pajero Pajero iya ini lebih memeluk, cuma dia nggak.. lebih keras lebih keras iya iya kulitnya kok kaku gini ya dipegang itu keras gitu loh sebusanya lu pegang bukannya nggak kulitnya juga kaku Mas iya sebusanya dalamnya juga ya dalamnya juga iya gitulah, kalau untuk nyaman masih tetap Pajero sih ya iya kalau kita mau nyari nyaman ya kalau nyari fun to drive, ya mungkin ini ini pindah ke Forester oke lanjut lagi, Subaru Forester Forester lupa dari inisial duduk pertama sih udah beda ya iya ini posisinya lebih enak kalau di gue kalau jok sih empuk-empuknya mirip-mirip loh sama Pajero ya kalau menurutnya tapi ini enak maksudnya pas lah, memeluknya enak, nyamannya enak iya 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 69,3 berarti lebih bagus sama Pajero sama kayak Pajero tadi 69 eh bagus sama Fortuner 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 68 iya ini apa road nasional lebih kedengeran sih iya pas gue start aja di awal udah 60 iya jadi sebelum kena speed breaker ya iya udah 60 tadi Pajero sama Fortuner itu masih di 50-an iya 50 gede lah mas intinya tapi banting suspensinya sih jauh enak banget sih enak banget sih ya terus suara mesinnya nggak suara diesel halus lu harus diakuin mobil diesel itu kayaknya memang akan tergantikan sama mobil bensin hybridnya iya kedepannya gitu, karena kalo lu rasain diesel tuh emang oke tau sih tapi gitarannya iya gitarannya agak lumayan terus suaranya juga lumayan lah sama ya leather frame sama monocock bedalah banget posisi duduk aja iya sih jauh beda baris kedua lu nyaman juga iya iya ini bagus baris kedua yang paling nyaman ini disini deh nggak usah baris kedua ini baris pertama aja gua nggak jongkok posisinya kalo di Pajero Fortuner itu tinggi lantainya tinggi lantainya tinggi lantainya tinggi karena dia body on frame iya nggak bisa pendek sasis baru bodi udah tebal sendiri kan bodinya ya nggak iya bener nggak mungkin plat 0.5mm dipasangin ke bodi ya nggak bisa lah nggak bisa pasti softback dari posisi mengemudi aja jauh lebih enak ini sih iya itulah kelebihannya monocock ya tapi kalo soal kuat-kuatan ya kuat si lantainya iya makanya itu sebenernya kalo milih mobil dengan bracket harga kayak gini ya pilihnya sesuai kebutuhan dan iya kalo lu cuman pake di dalam kota cuman ke kantor lu Sudirman gitu kan Sudirman Bintaro Sudirman Bintaro ya agak agak lebih aja sih menurut gue ya agak nggak kepake tuh lantainya lantainya oke kita udah foto bikin polling kita bikin polling di Instagram ini hasilnya ini hasilnya ya kalo misalnya pengen polling jangan lupa follow Instagramnya kalo bisa sih di kolom komentar sekalian aja nih sampein kalo kita sendiri sih emang di kolom komentar kita bisa bikin polling? enggak maksudnya dia nyampein aja waktu dia nyampein ya kok saya lebih suka Pajero? saya lebih suka SUV real SUV saya lebih suka RWD oke sekarang harusnya kita sebagai yang ngetes harus punya opini pribadi iya oke dari lu dulu lah gue iya mau kayak gimana pun tetep Pajero sih gue eh Pajero ini ke sini nggak Pajero ini ke sini Fortuner Fortuner kenapa Fik? kok Fortuner sih? nggak tau sih ya nggak kenapa-kenapa kayak emang yang baru ini keren? iya warnanya 2 tone gue nggak tau ya 4x2 ada warna kayak gini juga apa nggak? ini 2 tone cuma 4x4 4x4 ya anggapan ini 4x4 lah itu pengilahan warna hitam putih kayak gini oke menurut gue iya dibanding yang dulu yang TRD gue lebih suka yang GA oh jauh iya jauh karena bagian depannya aksennya lebih oke interior pun gue suka warna hitam dan kebetulan ini warna hitam juga untuk yang 4x4 4x2 sih inget gue coklat ya warnanya ya coklat kan? iya coklat-coklat tua coklat tua gitu enggak itu apa yang lama ya? TRD ya? yang lama TRD ya ini gue juga masih belum belum gampang bosen kalau Pajero udah bosen banget karena masih sama-sama ya? ada 10 tahun 2 mobil ini? ada lah ya ini 2021 nggak sih tuh? kalau ini pertama kali 2017 gue inget pertamanya? nih 2017 kan? yang 2 yang facelift yang facelift kan 2022 tapi ini ada facelift terus ada sempet minor change lagi yang felt ke hitam kayak gini iya mau felt ke hitam bagus nih iya ya kalau gue pribadi ini sih gue lebih nggak tau sebenarnya nggak suka juga tiga-tiganya tapi tiga-tiga ini itu gitu iya iya lu Mike? lu Pajero? lu Pajero? aku paling SUV Pajero Fortuner oh Pajero kan lu kayak suka banget Pajero Pajero itu aku tim Fortuner tapi pasti banyak Pajero Loverhead gue lebih laki Pajero soalnya bentukannya interiornya juga mirip agak mirip sama yang Triton bentukannya nah ini kan sama Hilux juga beda tapi agak beda kan bedanya bedanya nggak gue lebih ke Pajero eh ke Pajero kan Fortuner karena desainnya menurut gue lebih cakep lebih attractive lah iya lebih laki DRLnya juga lebih cakep garis disini tapi banyak orang nggak tahu ya di RRL tuh hidupinnya gimana oh karena banyak orang pakai lampu kecil nggak dibiarin di auto jadi yang hidup di bawah sini jadi auto disetting auto aja harusnya dibiarin auto aja dan ini nggak ada nggak ada offnya iya iya auto itu dibiarin auto nah lampunya baru hidup pas lu gerak mobilnya baru udah hidup kasian nih security nih kalau malem-malem iya bener suruh matiin lampu lagi panen nongkrong gitu iya security gue lagi duduk iya security gue lagi duduk pak siapa pak iya pak masuk masuk kalo gue desain interior eksterior sih tetep pegang Fortuner walaupun ini ini memang desainnya seperti ini tapi dari segi fungsi desain ini fungsional dia bukan gaya ya untuk fungsi gitu loh kayak visibilitas itu bagus keluar posisinya enak iya loh bener Fortuner ini kan oke desainnya tapi fungsinya jendelanya kecil sempit kalo ini bener-bener kayak lo duduk dalam ruangan kaca iya lo tau nggak main game dulu yang drift yang di hape itu apa sih namanya? bentukan mobilnya oh iya atapnya tinggi yang kartun yang kartun itu ya gua lupa apa nama game-nya iya ever legends ah iya ever legends nah itu kan style mobilnya kepalanya tinggi kepalanya tinggi panjul panjul iya kayak gitu tapi bagus buat visibilitas walaupun desainnya terlalu apa ya terlalu jaman dulu lah konservatif tapi kalo gue suka forester gue entah kenapa gue suka aja forester enak itu diliatnya gue suka tapi dari tadi dia debat sama gue gue suka nih forester terus gue belakangnya dia bilang belakangnya kurang tapi kalo ini kalo lo liat dari tampak samping ini kayak lo lagi main play doh nih lo saingin belakang lo lo giniin nih tapi emang kalo dari fungsi gitu desain itu nomor 2 lah dia iya 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 ya itu kan Subaru bilang kalo ada fashion show dia paling belakang iya bener tapi dari segi fungsinya dia nomor 1 gitu nah iya itu sih gue sukanya dia leilow aja gitu harganya kan gue gak nyangka 600 berapa tadi baik 650 gak nyangka kan karena desainnya leilow banget loh tapi ya kalo misalnya kita ngomongin kenyamanan ini jauh lebih iya lah nanti kita udah bahas kan tapi gue gak tau ini ya ini kan di Thailand udah keluarnya model barunya dan keren juga menurut gue oh iya facelift maksudnya bukan model baru ya ya kita tunggu aja dalam waktu dekat ini kayak ya masuk apa engga kita gak tau tapi gue gak liat yang di Thailand kalo itu udah varian yang itu gue pilih Pajero dibanding Fortuner gue belum liat sih emang bagus ya bagus ya ya model barunya lah eh model baru facelift baru oke sekarang kita bahas fitur dan akoperasi langsung di setiap mobil aja ya iya ada apa? dari Pajero Sport iya dari Pajero Sport Dakar Ultimate 4x2 ada apa di Pajero? jangka banget Adas ini mobil paling panjang loh namanya oke Mitsubishi Pajero Sport Dakar Ultimate 4x2 panjang banget coy wadaw oke Mike ada apa aja di baris pertama Mike ya fitur Adas ada karena ya mobil ini ada adaptive cruise control nya ada rem otomatis depan ada rem otomatis juga ada blind spot monitor ada instrument cluster digital adaptive cruise control adaptive cruise control terus Apple CarPlay Android Auto ada AC digital AC dual zone kiri kanan iya TV monitor ah iya CD player karena ini tipe ultimate dia diganti dengan layak iya iya kalau Dakar doang ada bisa nonton DVD iya tapi gue bingung deh 4x4 kok ada itunya ya sound roof nya ya padahal dia ultimate juga kan ultimate juga iya cuma yang jadi pertanyaan gue satu sih Mike siapa sih yang sekarang masih punya DVD iya iya dan juga mah sun roof itu ya menurut gue udah gak kepake sih sekarang ya sun roof juga gak kepake kan iya buat apa? makanya sekarang mobil mobil launchery itu udah glass roof udah gitu doang iya sun roof itu dari dulu cuma buat apa? buat selfie iya betul udah dong itu doang biar lo kalau misalnya profile picture dating app keliatan orang kaya orang kaya padahal mereka lupa kalau mobil dari sun roof nya itu perawatannya otomatis ke depannya juga lebih ribet ya iya karet-karet nya ada potensi bocor bocor ada yang udah pernah mengalami sun roof bocor di depan sana sih gitu iya cuma repotin doang sih oke lanjut lagi electric parking brake udah ada auto hold juga ya Mike ya? iya electric parking brake auto hold udah gak ada lagi sih karena ini bukan tipe 4x4 ya jadi gak ada hill descent control gak ada oh ini apa namanya itu center mirror itu dia udah auto dimming ya auto dimming yang sama di fotonya juga terus ada apa namanya pedal shift ada iya pedal shift ada ada sih sesimpel itu aja mobil ini ya? emang simple ya cukup buat jalan sehari-hari udah pasti tiga-tiganya apa namanya keyless betul itu udah wajib ya gak ada mobil yang gak keyless apalagi oh ini ada sprayer buat lampu depan nah iya itu yang gak ada di Fortuner iya kayaknya itu hanya di Dakar ya Mike ya? kayaknya di Exit gak ada deh gak ada Dakar Ultimate dan Dakar ya oh iya bentuknya miss gitu ya dan se-partikel kecil gitu gak miss sih itu keliatannya miss doang karena nyiprat karena nyiprat karena nyiprat udah mantul ya iya oke untuk baris kedua ini ada DVD player sama layarnya juga layarnya juga agak gede gitu banget tapi tetep sih gue mendingan layarnya masih LCD biasa sih liquid gue mendingan sangat rusih daripada kayak gini kalau gue kalau layarnya bisa muter Netflix oke iya iya jadi gak bisa ada MI gitu gak bisa ya? gak bisa sayangnya gak tau ya terus ini ada colokan rumah 150W yang AC 220V ah itu gak ada juga di Fortuner itu bermanfaat sih iya ini lumayan nih buat ngecas kamera laptop bisa ada USB port iya 2 biji type A terus siap udah ini kursi tengahnya bisa di maju-mudukan sih? gak bisa oh gak bisa ini? yang lama bisa yang punya gue ada ini gak bisa ya? bisa slidingnya gak bisa pantesan jarak kaki gue lumayan sih iya emang udah disetting kayak gitu iya cuman posisinya jongkok aja duduk di depan nah untuk akomodasi nih Michael duduk di depan gue pas ya lu gimana mas di belakang? jauh nih lumayan lumayan cuman duduknya emang jongkok sih kalau di belakang nih gak harus duduk gak cuman di belakang depan aja jongkok gue iya ini kan iya itu posisi yang kita bahas itu apa namanya jokok dan sempit ini body on frame? iya leather frame begitulah ya jadi memang sesimpel itu aja ya mobil ini ya selain itu kapasitas bagasinya juga ini tergolong lumayan besar lah ya iya 626 liter lu main gede? lumayan gede dan ini pelipatannya bagus rata dengan lantai iya jadi kita naruh barang yang kesamping-samping pun masih masih boleh lah Toyota Fortuner GR ini juga panjang sih Mick Toyota Fortuner GR Sport 4x4 AT ini jalan disebut lah 4x4 nya tetradrive tetradrive tapi gak usah disebut ini kan kita anggapnya yang 4x2 tapi gak sepanjang Pajero lah namanya Mitsubishi Pajero Sport ini nya Fortuner Fortuner nya satu kata iya iya itu Pajero Sport 2 kata itu kalau ujian paling lama Dakar Ultimate gitu jadi kalau ujian nasional dulu paling lama sih namanya iya iya ya ada apa aja fiturnya maik fitur di Toyota Fortuner ini sangat old school ya iya dia tidak ada ada dia ada cruise control tapi tidak adaptif iya tuasnya pun masih tuas kayak gitu ya iya yang dibawah sini sama kayak Fortuner Michael itu iya dia gak ada gak ada rem rem eh Michael mah belum ada cruise control lah gue belum ada cruise control belum ada ya apa ya AC dual zone AC dual zone wireless charging wireless charging ada kalau ini ada drive mode parking brake nya masih biasa ya parking brake nya masih yang tarik Apple CarPlay Android Auto tapi gue gak prefer gini sih Apple CarPlay Android Auto kamera ada 360 tapi gue lupa ya untuk yang 4x2 4x2 ada apa enggak 4x2 ada cuma 4x2 itu gak ada fitur hill descent control itu gak ada yang di depan oh iya gak ada 4x4 nya kan gak ada knop gak ada uter-puter gak ada locker juga iya sama kalau 4x4 ini airbag nya 7 tapi kalau di 4x2 itu kalau gak salah cuma 4 atau 6 gitu enggak 7 beda oh ini amani airbag iya sama ini airbag ini airbag jadi melindungi lutut anda ya iya 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 kalau di baris kedua ya gak ada apa-apa oh layar ada layar tapi ini lebih bagus layarnya lebih gede sepertinya masih liquid juga tapi masih liquid juga lebih bagus aja itu sumber video maksudnya apa ini bisa USB oh iya gak ada DVD nya ini ini ada lampu ambient nya kan gak ada ambient light gak ada ya harusnya sih ada ya tau gak nyala gak ada gak ada iya udah sih DVD nya gak ada berarti ya gak ada ini pake USB mas gue tuh gak terlalu suka gitu maksud gue kalau ada layar mendingan lebih baik bisa Netflix gitu ya atau bisa Youtube gitu loh iya kayak Zenix ya kayak Zenix gitu ngapain pake USB lagi iya gitu lah ini bener-bener ya standar aja sih gak ada apa-apa sih iya terus kalau ngomong soal akomodasi ini udah gue set sama ya kayak tadi ya apa namanya sama kayak di Pajero Sport gue nempel gak enak sih nah berarti kalau akomodasi Pajero Sport lebih oke leg room ya leg room nya belakang lebih oke Pajero Sport tapi ini gak sejongkok Pajero Sport oh gue lupa sebut ini all auto oh iya iya jendelanya jendelanya all auto iya iya oke sih buka lagi nah gelap kaca filmnya mantep terus di belakang ini posisi dulu nya gak sejongkok Pajero Sport agak mendingan lah iya iya tapi lutut nya gak terselamatkan tapi row kedua bisa ini headroom waduh iya sih gue merasa di ini gue duduk agak disini tuh lebih sempit gitu iya gak sih iya ditambah lagi ini pilar C nya kegedean menurut gue jadi kayak makin sempit rasanya tapi gue ngerasa maksudnya sebagai pengemudi ya mobil ini interiornya memang lebih lebar dan pada Pajero dan sebagai pengemudi disini lebih luas juga gak sempit gak kayak Pajero tengahnya iya ya kalau di baris kedua beda cerita beda cerita iya langsung sempit banget ini mobilnya kalau soal akomodisi barangnya mobil ini bisa 675 liter ya tadi iya 675 liter lebih gede dibanding Pajero Sport padahal karena dia bisa tinggi mas apanya oh ininya kan dia gak ada mekanisme pelipatan jok iya memang dia lantai disini nih lantainya lebih rendah lantainya kebantu di lantai dia ngeliputnya ke samping kan iya iya bener sih bisa lebih tinggi barang dibawa iya itu doang selebihnya mas selebihnya iya kalau gampang nyusun barang di Pajero Sport dibanding disini oke lah kita langsung ke Subaru Forester oke sekarang di Subaru Forester oh iya tadi kita lupa sebutin yang di Ford Tourer itu joknya elektrik kanan kiri kanan kiri di baris pertama iya driver dan penumpang kalau Pajero Sport sayangnya cuma kanan doang ya iya kanan doang oke di Forester oh kanan kiri sih iya lo ngapain di belakang by the way iya kan kita replikasi 7 seater cuman ini di belakang duduk tanpa kursi iya ya itulah yang paling paling kontras ya itu ya dari 3 mobil ini ini dia cuman 2 row 2 row medium SUV wajar lah karena kalaupun gue pake Fortuner atau Pajero Sport di kota doang gak bakal pake gak bakal gue pake jadi Fortuner gue aja gak pernah gue pake tuh udah gak pernah lu apa lagi Vic? gue kepake ya dia kok bawa anaknya oh iya lu bawa suster bambanya 2 mas bambanya 2 anak 3 anak 3 gak mungkin lah bini 1 gue beli high AS nya sekalian happy family iya dia banyak kalo kita kan anggotanya sedikit oke fiturnya apa? ini ada apa aja makanya? banyak banget sih mobil ini dilengkapi dengan EyeSight yes kameranya ada 2 kiri kanan dan adas nya smooth banget di Subaru terbaik lah ini bisa dibilang terbaik ya adaptive cruise control lane following assist juga ada forward collision avoidance ada rear cross traffic light juga ada blind spot monitor juga ada ini ada sih full package lah ya full package lah ya ini paling lengkap setengah oke terus informasi buat off-road banyak banyak dia juga ada drive mode di tengah sini bisa snow dirt apa namanya? X mode ya? X mode X mode X mode X mode atau deep snow dan mud di layarnya tuh keliatan pitch angle nya sama miringan mobil hill design control nya itu fitur-fitur pendukung yang bermanfaat sebenernya yes dan mobilnya juga dilengkapi dengan kamera tapi bukan 360 ya apa nih? gimana ya kamera depan kiri atau belakang berarti dikurangin 90 derajat 360 karena 270 270 derajat 180 dong setengah gue kan cuma ini doang depan belakang 270 270 ini iya 3 per 4 kan oh iya 270 jadi ada 3 kamera ya sama anda 5 lah jadinya iya dan ini spion nya ga auto dimming ya ini masih manual ya day night mode dua ini kan udah auto dimming ya itu sebenernya spion itu mungkin jarang diperhatiin tapi bermanfaat loh iya karena lo main ganggu sih main ganggu oh sama ini mobil juga ada mode SRH ya itu buat lampu apa gimana lampu adaptif belok kiri kanan ya kita belokin setir lampunya ngikut itu bagus banget sih katanya itu gampang rusak cuy dan terang iya di Mazda tuh rusak-rusak semua dulu ya mungkin di Mazda apa corner lampnya corner lamp mata lu kenapa keter-keteran dulu ya sebelah gini ada yang ngomongin oh iya orang APM nya lagi ngomongin kita sandroofnya ada ya ini langgapinan sandroof yang sangat besar ini jadi-jadi satu-satunya mobil yang punya sandroof ya di komparasi kita kali ini iya dan gue suka sih maksudnya gue yang tadi lu bilang sandroof gak berguna atau apa buat gue sih berguna ya gue suka buat buka ini masalahnya dia gak bisa di tilt jadi orang yang iya tapi gue kalau gue naik mobil dengan sandroof sore-sore pasti gue buka kayak gini karena gue suka interiornya terang tergantung itu oh dibuka maksudnya covernya doang buka covernya iya beda sih orang setiap orangnya kalau gue gak suka malu maksudnya gue berarti lebih ke arah tambahan penerangan cahaya aja iya kalau lu sandroofnya lu buka emang lu mau buka sandroofnya kalau gitu kagak sih tapi gue pasti buka covernya selalu iya makanya sekarang udah beralih aja ya jadi glass roof aja padahal dibuka juga betul terus yang menarik sih ini di bagasinya ada buat ngelipetnya di tempat lain gak ada tuh dua-duanya kan baris kedua buat ngelipet baris kedua dari sini langsung oh dari temboknya ya iya ada tuas oh disana gak ada iya iya karena kan lu langsung dia cuma baris ketiga yang lu lipat gitu loh iya iya kan iya mau ngelipet baris kedua kan tapi ribet untuk jog depan driver side dia ada memory seat dua memory seat auto window nya cuma depan doang kiri kanan belakang enggak ada cantolan ini buat apa ya buat lu taruh lampu kalau lu lagi nyari ini itu buat camping buat campingnya atau kargonet kargonet dia bisa cukain eh enggak paling belakang gitu kargonetnya di bawah di bawah ya di bawah ya di bawah ini yang kemarin yang buat nyantolin lampu atau apa gitu kalau lu bawa doggy gitu loh oh yang yang misahin itu ya oh enggak itu belakang mungkin dong disini harusnya itu buat gantung-gantung aja pas lu lagi bongkar-bongkar bisa gantung ini itu ini banyak fungsionality yang bagus sih ya ini kayak di bagian samping apa namanya ini kayak panelnya aja bisa di injek gitu loh emang ada gripnya iya jadi pas lagi mau ngatur-ngatur di atas boleh di injek ini iya 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 bagus lah ih pin nya berat banget ya Subaru kan dia kan dia ada ini nya Side Beam Side Impact Beam ini kan iya iya bagus emang iya kalo ngomongin akomodasi dulu pasti lega lah iya iya oke baris kedua ada colokan USB ini apa ya type E2-2 nya oh jangan lupa Bos kita hampir lupa nih speaker nya ini satu-satunya yang pake speaker premium yes Harman Kardon dan menurut gue suaranya bagus siapa ya bagus suaranya bagus jernih banget bukan kayak bose-bose-bosean gitu kan bukan ini jauh lebih bagus oke di kedua mobil yang big SUV itu itu speaker nya biasa iya dulu ada kan Rockford Force Gate tapi udah ga ada lagi itu cuman special edition iya itu bagus juga loh audionya ada Rockford kan ya punya nama lah ada subwoofer di belakang iya ini juga ada subwoofer ini Herman Kardonnya iya ada di belakang iya kalo akomodasi ini ngalah kita hitung cuman baris sampe baris kedua ya ini baris ketiga bukan buat duduk ini kan kita ngapas aja iya akomodasi penumpangnya dia lebih kurang kan dibanding kedua ini berapa luasnya itu nya 468 liter iya 498 liter gak salah jadi memang gak lebih besar dari dua lawannya ini di big SUV ya iya tapi duduk masih nyaman kalo 45 sekali lagi kalo misalnya lu kapasitas gede mau dibuat apa sih paling bawa golf bag kalo lu dalam kota iya apalagi Vic masa lu mau bawa kopor tiap hari ga mungkin stroller anak udah muat ini stroller anak tapi ini nyaman banget posisi duduk driving positionnya enak banget pewe joknya enak banget lega rasanya dan karena kacanya tinggi banget bener-bener joknya enak banget kayaknya campuran ya sintetis ya ini samping nih samping sih ya pasti bagian sini banyak kan sintetis semua Vic tipis ya rasanya ya yang depan sini tuh kulit semua kulit asli iya ini yang perforated nya ya tapi dengan konfigurasi kita saat ini duduknya ya lebih baik jangan ditiru nanti takutnya gue iya ada yang niru mbaknya taruh di belakang sini duduk apa-apa sih lu ada rame tuh pasti dikasih bangku camping dikasih bangku camping enggak bangku mancing tau jangan dipiru oke mobil 5 seater 5 seater saja sesuaiin sama jumlah anggota keluarganya berarti kalo dari segi fitur ini lah yang terbaik ya udah pasti lah oke medium SUV tuh emang setau gue hampir semuanya punya fitur yang lebih banyak ya bagus banyak hanya beberapa yang perlu dikasih bangku buah 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton